Selama masa tenang, Bawaslu Jawa Timur menemukan banyak dugaan politik uang di beberapa daerah di Jawa Timur, diantaranya di Pono Rogo, Probolinggo, Lamongan, dan Kota Surabaya. Saat ini Bawaslu bersama polisi dan kejaksaan sedang melakukan pendalaman untuk memastikan apakah uang yang ditemukan tersebut untuk politik uang atau tidak. Belum-belum kecara kepala untuk itu. Yang jelas kalau dugaan praktik politik uang terjadi di sekisal di Surabaya, kemudian Lamongan yang diduga juga ada, kemudian Pono Rogo, itu dua malam berturut-turut kami mendapati pihak yang membawa uang kecahan 20 sama 50 yang disertai dengan bahan kampanye, kemudian di Kota Probolinggo. Jadi sekarang ini mulai semalam sampai selesai jam 3 pagi tadi, itu teman-teman di Kabupaten Lamongan melakukan klarifikasi, kemudian siang ini sepertinya teman-teman Lamongan dibantu oleh pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menyimpulkan dari hasil klarifikasi itu, apakah praktik yang ditemukan semalam itu merupakan indikasi praktik politik uang atau tidak.